Halo apa kabar, saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kematian anggota TNI, Prada Jefriando, diwarnai kejanggalan tak wajar. Pihak keluarga berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap kematian sang anak. Polisi gerebek gudang BBM ilegal milik oknum anggota Polri di Oganilir. Harga kedelai terus merangkak naik. Omset perajin tempe turun hingga 50%. Kematian anggota TNI, Prada Jefriando, diwarnai kejanggalan tak wajar. Pihak keluarga berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap penyebab kematian sang anak. Sebab pihak keluarga menduga kematian korban bukan karena kecelakaan. Suasana duka menyelimuti kediaman orang tua Prada Jefriando, sima tupang di kawasan Jalan Panca Usaha, seberang ulus 1, kota Palembang. Mereka tidak menyangka atas kepergian sang anak, sebab anggota TNI Batalion Infrantry 200 Rider itu sebelumnya dalam kondisi sehat. Pihak keluarga mengaku kematian sang anak bukan karena kecelakaan, sebab kecurigaan muncul setelah melihat luka lebam pada bagian kepala, mata, dan bahu. Atas persetujuan keluarga, jasad korban dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, Palembang pada Rabu lalu. Langkah ini dilakukan keluarga untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Setengah sembilan sampai ke jam satu, hampir lapan jam di otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Dan di Dampi, dihadiri oleh dari Reskrim, POMDAM, dan Intel. Dari tim apokat kita itu, tujuh orang tim. Jadi masalah hasilnya tetap menunggu dari pihak Bayangkara. Prada Jifri Andusima Tupang meninggal dunia pada Rabu lalu setelah menjalani perawatan selama tiga hari di Rumah Sakit. Keluarga hanya mendapat informasi korban kritis karena mengalami kecelakaan lalu rintas. Rencananya jenazah akan dimakamkan di pemakaman Nasrani, Talang Jambe, Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Seorang sopir travel menjadi korban perampokan oleh komplotan bersenjata api. Modus perampok berpura-pura menjadi penumpang. Akibatnya korban kehilangan mobil dan ponsel. Sopir travel bernama Dedima Diantoni mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Sebes Palembang. Ia telah menjadi korban perampokan oleh komplotan begal menggunakan senjata api. Akibatnya korban harus kehilangan mobil, minibus, dan ponsel miliknya. Kejadian bermula saat korban ditelpon seorang bernama Andi untuk mengantar rekannya ke Bandar Lampung. Ketika siap berangkat, pelaku meminta korban untuk menemui rekannya di kawasan belakang Bang Sumsel Babel, Jakabaring. Namun setelah sampai, korban ditodong senjata api oleh pelaku dan merampas kunci mobil serta ponsel miliknya. Diajak langit Jakabaring. Di mana? Belakang Bang Sumsel, ngobrol di situ. Ada laring senjata. Senjata apa? Pistol. Terus? Terbaru senjata. Di ambil kita apa? Kunci mobil. Sama hape. Jadi mobil dibawa juga? Mobil dibawa. Dibawa juga? Iya. Kamu ditinggal. Atas kejadian, korban menerita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kasus perampokan ini masih dalam penyelidikan polisi. Deddy Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Polisi menggerbek gudang penimbun BBM ilegal di desa Tanjung Pering, Ogan Ilir pada Sabtu lalu. Polisi menemukan puluhan ton BBM jenis solar ilegal lengkap dengan peralatannya. Tim gabungan polisi dari Ditrek Rimus dan Brimopolda, Sumatera Selatan menggerbek gudang BBM ilegal di desa Tanjung Pering, Indralaya Utara, Ogan Ilir pada Sabtu lalu. Dalam penggerbekan, polisi menyita 46 ton BBM jenis solar bersubsidi, 7 tangki BBM, ratusan baby tank ukuran 1 ton, serta lengkap dengan pompa dan peralatan lainnya. Sayangnya saat polisi datang tidak ada aktivitas di dalam gudang. Bahkan pemilik gudang berhasil melarikan diri. Selain menjadi gudang BBM ilegal, gudang ini juga dijadikan tempat mencampur solar subsidi dengan solar sumur minyak. Menurut keterangan ketua RT setempat, gudang BBM ilegal milik Oknum anggota Polri berinisial US sudah beroperasi selama 6 tahun. Sudah selama 6 tahun itu ngelapor dah pihak pemerintah. Guna kepentingan penyidikan, polisi mengamankan semua barang bukti ke Mapolres Ogan Ilir. Sedangkan pemilik gudang dan pekerja masih dalam pengejaran polisi. Didi Irwansyah laporkan dari Ogan Ilir. Polisi menangkap penjual madu palsu di Ogan Komering Ulu. Pelaku diduga telah lama memperjual belikan madu palsu yang terbuat dari air, gula, dan bahan kimia. Kasus terungkap setelah korban merasa tertipu, lalu melapor ke pihak kepolisian. Pria paruh baya bernama Samiri hanya bisa pasrah saat digelandang ke Mapolsek, Batu Raja Timur. Warga asal muara Enim itu ditangkap polisi atas tuduhan telah menjual madu palsu. Polisi meringkus pelaku saat berada di salah satu kedai di kota Batu Raja Ogan Komering Ulu. Kasus terungkap saat dirinya menitipkan sejumlah madu dengan seorang pedagang di desa air Pao, Batu Raja. Namun saat madu dijual mendapatkan keluhan dari pembeli karena madu tersebut palsu. Korban tak terima lalu melaporkan kasus penipuan ini ke pihak kepolisian. Masa pun merus dari pelaku ini yaitu dengan cara mendatangi korban dengan membawa cairan yang berbentuk madu untuk dijual kepada korban. Namun korban tidak mau membeli, dikarenakan belum cukup uangnya ataupun tidak ada uangnya. Akhirnya pelaku menitipkan cairan ini yang berbentuk madu ini kepada korban untuk dijualkan kembali. Dan nanti apabila sudah terjual, pelaku akan kembali datang untuk mengambil uangnya. Pelaku mengaku madut palsu tersebut dibuat sendiri menggunakan air gula yang dicampurkan larutan kimia. Gimana cara untuk pembuatan cairan yang berbentuk madu ini? Coba dijelaskan. Air gula, Pak. Yang kuat, Pak. Dengan air gula, Pak. Dengan air gula. Masak air selaju dicampur dengan gula, terus CMC. Polisi telah menyita barang bukti berupa uang tunai, sepeda motor, dua jerigen, serta empat botol madu palsu. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Maposek, Batu Raja Timur. Sejumlah warga perumahan top 100 Jakabaring, Kota Palembang menolak pembangunan minimarket di atas lahan fasilitas umum. Sebab lahan tersebut merupakan lahan hijau yang kerap dipakai warga. Pembangunan minimarket di depan komplek perumahan top 100 Jakabaring, Kota Palembang ditolak warga setempat. Sejumlah warga mendatangi lokasi pembangunan untuk meminta agar pembangunan segera dihentikan dan dialihkan ke tempat lain. Warga menolak pembangunan minimarket karena berada di atas lahan umum. Pasalnya, lahan tersebut merupakan lahan hijau yang kerap dipakai warga. Menurut warga, perizinan pembangunan minimarket juga belum diketahui oleh Ketua RT setempat. Kita menolak pembangunan Indomaret di Tanah Fasum RT 62. Ini warga menolak. Ini rencananya pembangunan Indomaret, Pak? Rencananya kata yang membangun ini Indomaret, kata tukang itu Indomaret. Pak sebelumnya sudah ada izin dan pemberitahuan dulu untuk kita? Sampai sekarang, sampai hari ini, itu belum ada perizinan. Untuk lokasi di sini, ini lokasi apa nih, Pak? Tanah ini, Pak? Fasum. Fasum. Warga setempat tidak mengetahui apa yang menjadi alasan pihak mengembang perumahan memberikan izin pembangunan minimarket di Tanah yang menjadi fasilitas umum. Warga berharap pembangunan minimarket dapat segera dihentikan dan dialihkan ke tempat lain. Deddy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.